Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur atas kadirah Allah SWT Atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua Kita dapat terus untuk berbagi ilmu pengetahuan Salam dan selawat kepada dinyungan besar Nabi Muhammad SAW Dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kembali bersama saya Dr. Radu Yedra SSI MTSC Kita terus membanjiri dunia maya ini dengan pembahasan-pembahasan soal yang sangat menarik Pada kesempatan ini rumah singgah, rumah sakit matematika telah mempersiapkan Soal-soal yang akan kita bahas bersama Oke kita coba lihat soal yang akan kita bahas Di mana kita telah memasuki pelajaran matematika SMA kelas 12 Kita masuk dalam bab satu Matrix dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Oke kita diberikan Matrix Matrix itu definisinya menyusun bilangan ke dalam baris dan kolom Jadi ada baris, ada kolom Nah ini ada baris, ini membaris namanya Ada dua baris dan ada dua kolom Satu kolom, dua kolom Nah ini dia Jadi ada baris satu, ada baris dua Yang ini disebut dengan baris satu Oke dan ini disebut dengan baris dua Yang ini disebut dengan kolom satu Kolom satu kita sebut tingkat saja dengan kolom satu Yang di sebelahnya ini disebut dengan kolom dua Nah itu dia tuh ada baris ada kolom Nah itu dia tuh ada baris ada kolom Cara menulis Matrix Matrix itu dimulai dengan memberikan nama huruf abjad besar Jadi kalau disebut dengan Matrix B Ini Matrix B Wah udah besar Dan diikuti dengan Ordo ukurannya Ordo itu biasanya angka Contoh misalnya dua kali dua Artinya angka di depannya menyatakan baris Angka di belakang menyatakan kolom Jadi kalau disebut Matrix B itu Ordo dua kali dua Dia ada dua baris dan dua kolom Nah entry-entry-nya ditulis dibatasi oleh kurung siku Dimana pada baris pertama kita mulai dengan B satu-satu Artinya angka pertama ini pada baris ke satu Kita singkat B satu Angka kedua ini mengisi baris kedua B dua Lalu seberikutnya B satu-dua Angka pertama ini seperti kita sebut tadi Baris ke satu Dan angka kedua ini adalah kolom Wah ini salah nih kolom Ini kolom ke satu Oke kita ulang lagi Ulang-ulang-ulang Jadi cara menulis Matrix B tadi udah kita sebutkan Untuk entry-entry-nya dimulai dengan huruf kecil B satu-satu Dimana angka pertama ini menunjukkan baris ke satu Angka kedua ini disebut dengan kolom satu K satu Lalu angka pada berikutnya B satu-dua Yang pertama ini menunjukkan baris kedua B dua Eh baris satu Baris ke satu Oke terus B satu-dua Angka satu ini menunjukkan baris pertama Angka dua di belakang menunjukkan kolom kedua Lalu berikutnya B dua-satu Ingat selalu baris pertama Baris dua menunjukkan baris kedua Satu menunjukkan kolom ke satu Lalu ada baris Dua Ada entry dua-dua Entry dua-dua ini maksudnya Baris kedua Kolom kedua Nah ini dia mudah aja kan Jadi kalau diberikan tutup dengan kurung siku lagi Jadi jika diberikan matrik C Ordonya dua kali dua Dengan bilangan Dengan entry-entry yang berupa bilangan Enam misalnya Lapan Satu dan tujuh Ini kalau ditanya Berapakah entry C Satu-satu Enam Berapakah entry C Dua-dua Tujuh Berapakah entry C Baris kedua kolom satu Satu Berapakah entry Baris ke satu Kolom kedua Lapan Nah tinggal mudah aja kan Yang penting ini baris pertama Ini baris kedua Ini kolom pertama Dan ini kolom kedua Nah itu yang harus diingat baik-baik Jadi kalau kita lihat Teori misalnya Diberikan teori sebagai berikut Diberikan matrik A Min tiga lima Min satu dua Kalau dikatakan entry A satu satu Kita dah tahu Ini dia entry A satu satu Min tiga Kalau baris ke satu Kolom kedua Ini lima Ini lima Tahu kita ya Kalau entry baris kedua Kolom ke satu Ini dia Min satu Kalau entrynya baris kedua Kolom kedua Dua mana dia Ini dia Dua Lalu ada lagi namanya Istilahnya minor Minor itu apa Minor dinotasikan dengan buruk M besar Ada angka indeks satu-satu Jadi kalau minor satu-satu itu Artinya Hapuslah baris pertama Hapuslah kolom pertama Angka yang tidak terhapus Itulah minor Minor satu-satu itu dua Ingat Angka mutlak ini bukan Menanjakan antika mutlak Cuma notasi minor Jadi ini bukan angka mutlak Ini notasi minor Kalau angka mutlak Lain artinya Kalau angka mutlak Angka minus menjadi plus Kita lanjutkan Kalau yang ditanya Minor satu-dua Apa arti minor satu-dua Hapus baris pertama Tiga Dan hapus kolom kedua Nah berapa angkanya Minus satu Berarti minus satu Notasinya Pakai mutlak Kalau tidak pakai M Pakai mutlak Oke orang datang Lanjut Minor berapa lagi Kita lanjutkan lagi Dapatkan minor Dua-satu Artinya Hapus baris kedua Minor dua-satu Hapus kolom pertama Jadi tinggal dia lima Makanya disini lima Oke guys Berikutnya Jadi berikutnya Adalah Minor dua-dua Minor dua-duanya apa Hapus baris kedua Hapus kolom kedua Berarti tinggal minus tiga Ini yang minus tiga Jadi ini minor Oke Jadi kita dapat entry Dapat minor Minor itu ditandai dengan indeks Jadi kalau ada Minor Dua-satu Dua ini kita hapus Artinya dua itu Baris kedua Baris kedua Dan satu itu Kolom satu Ingat urutannya Baris dan kolom Baris kolom Baris kolom Baris kolom Jangan lupa Oke selanjutnya Ada lagi namanya Pofaktor Jadi sekali lagi Jika diberikan Matrik B Dua Tiga Satu Empat Kalau ditanya Minor satu-satu Artinya Hapus baris ke satu Hapus kolom ke satu Tinggal empat Makanya disini empat Nah yang dikatakan Kofaktor Nah Kofaktor itu apa Minus satu Berpangkat Indeks Tadi Kalau M Satu-satu Jadi berpangkat Satu Tambah satu Dikalikan dengan Minornya Jadi C satu-satu Notasi Kofaktor Adalah Empat Kenapa Empat Minus satu Pangkat dua Kan plus Kali empat Sama dengan Empat Jadi mudah Sekali kan Ada minor Ada Kofaktor Berikutnya Kita lihat Ada Minor satu Dua Minor satu Dua Apa artinya Hapus Baris ke satu Hapus Kolom Kedua Tinggal Lasa Satu Jadi Kalau begitu Kofaktornya C satu Dua Berapa C satu Dua Angka Minus satu Tetap Rumusnya Pangkatnya Adalah Indeks Satu Dua Tadi Satu Ditambah Dua Dikalikan Satu Jadi Minus satu Berpangkat Tiga Pangkatnya Ganjil Tetap Negatif Kali satu Tetap Minus satu Oke Jadi Kalau dia Minus satunya Berpangkat Ganjil Dia Akan Jadi Minus Itu tergantung Pengali Kalau pengalinya Minus Jadi Plus Oke Oke Saya rasa Sudah Paham Kita Lanjutkan Berikutnya Kalau Yang diminta Itu Adalah Minur Dua Satu Artinya Apa Hapus Baris Kedua Hapus Kolom Kesatu Tiga Makanya Disini Tiga Kofaktor Apa Arti Kofaktor Dua Satu Angkanya Minus Satu Tetap Pangkatnya Pangkat Ini Tadi Karena Dua Satu Maka Dua Berpangkat Dua Tambah Satu Minus Satu Berpangkat Tiga Ganjil Karena Negatif Maka Tiga Minus Satu Kali Tiga Minus Tiga Mudah Sekali Ternyata Tidak ada Yang Rumit Kok Mudah Kita Lanjutkan M Satu Dua Minur Dua Dua Hapus Baris Kedua Hapus Kolom Kedua Tinggal Dia Dua Ini Disebut Minur Dua Dua Berapa Kofaktor Kofaktor Dua Dua Berarti Angka Minus Satu Berpangkat Dua Tambah Dua Dikali Minurnya Minurnya Tadi Dua Berarti Dia Plus Dua Jadi Kalau Begitu Kalau Disebut Orang Minur Matrix Ingat Ini Tadi Menunjukkan D 114 M 114 Oke Ini Karena Yang Ditanya Minurnya Dimulai Dari M 11 M 12 1 Dimulainya Dari Berapa M 21 3 Ini M 22 Sedangkan Kofaktor Kofaktor Sama C 11 4 C 12 Minus 1 Ini Dia Tadi 4 Minus 1 Dan Berikutnya C 21 Minus 3 Lalu C 22 2 Apa Hubungan Antara Minor Dan Kofaktor Coba Lihat Diagonal Dari Kiri Atas Ke Kanan Bawah Sama Sama Angkanya Sedangkan Diagonal Kanan Atas Ke Kiri Bawah Harus Berbeda Tanda Jadi Kalau 1 Plus Di Sini Menjadi Negatif Kalau 3 Plus Di Sini Menjadi Negatif Ingat Sekali Lagi Hubungan Minor Dan Kofaktor Untuk Matriks Ordo 2 Kali 2 Adalah Diagonal Kiri Atas Ke Kanan Bawah Sama Dan Diagonal Kanan Atas Ke Kiri Bawah Berbeda Tanda Nah Dapat Hubungan Oke Kalau Begitu Coba Kita Buktikan Matrik Contoh Soal Kita Tadi Matrik Yang Pertama Ini Coba Kita Lihat Matrik Yang Pertama Kita Kita Tentukan Pula Matrik Minor A Jadi Kalau Mau Kita Buat Matrik Minor A Matrik Minor Matrik Minor Matrik Minor A Minor 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 A Kita Buat A Matrik Minor A Sama Dengan Isinya M11 Mana M11 2 Lalu M12 Minus 1 Lalu M21 5 Lalu M22 Minus 3 Nah Ini Matrik Minor Lalu Matrik Kofaktor Nah Ini Matrik Kofaktor Ingat Cara Mencarinya Cara Mencarinya Tadi Apa Pangkatnya Jadi Kalau Dia M11 Itu 2 Tentu Kalau C11 Berapa C11 Sama Dengan Minus 1 Berpangkat 1 Tambah 1 Dikali Dengan 2 Berarti Dia 2 Nah Ini Tadi Matrik Minor Yang Ini Matrik Kofaktor Kita Singkat M Kofaktor Saja M Kofaktor Kofaktor A Sama Dengan Kita Buat A Tadi Yang Pertama Kofaktor Minus 1 Berpangkat 2 Ganggil Ber3 Plus 1 Kali 2 2 Ini 2 Panjang Kalinya Kita Singkat Kita Ambil Ini Lalu Apa Lagi Yang Kita Inginkan Kofaktor 1 2 Baris 1 Kolom 2 Ini 1 2 Bagaimana Caranya Kofaktor 1 2 Sama Dengan Minus 1 Berpangkat 1 Tambah 2 Pangkatnya 1 Tambah 2 Karena Ini 1 2 Dikali Minornya Minornya Minus 1 Ingat Minus 1 Pangkat 3 Minus 1 Dikali Minus 1 Plus 1 Berarti Ini Plus Nah Ini Kofaktor Lalu Berikutnya Kofaktor 2 1 Kofaktor 2 1 Kita Buat Di bawah Sini Lagi Biar Nampak Kofaktor 2 1 Sama Dengan Angka Minus Tetap Berpangkat 2 Tambah 1 Dikali Minus 2 1 5 Minus 1 Berpangkat 3 Ganjil 3 Berarti Minus Minus Sekali Plus Plus Minus 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 Kali Plus Minus Berarti Minus 5 Nah Untuk Kofaktor 2 2 Apa Artinya Angka Minus 1 Seperti Tadi Pangkatnya 2 Tambah 2 Dikali Minor 2 2 Minus 3 Karena 2 Tambah 2 4 Minus 1 Berpangkat 4 4-nya genap berarti plus. Plus dikali minus, minus berarti dia minus 3. Coba tadi kita lihat. Definisi hubungan minor dan kofaktor apa? Diagonal kiri atas ke kanan bawah sama. Kiri atas ke kanan bawah sama. Dan diagonal kanan atas ke kiri bawah beda tandanya. Jadi kalau minornya minus 1, kofaktornya 1. Dia berbeda tanda. Kalau minornya 5, maka kofaktornya minus 5. Kenapa hubungan ini kita ketahui? Biar kita nanti menyelesaikan soal. Tidak perlu cari lagi kofaktornya. Karena kita sudah mempunyai konsep. Cukup cari minor saja. Lalu kofaktornya diagonal kiri atas kanan bawah sama. Lalu entry dari diagonal kanan atas ke kiri bawah berbeda tanpa tanda. Oke, mudah sekali. Lalu muncullah teori. Nah, kata teori ada lagi determinan namanya. Determinan matriks A katanya perkalian entry A11 dikali kofaktor 11 ditambah entry 12 kali kofaktor 112. Mudah sekali kita lihat contoh A. Ini matriks A. Matriks A ini yang pertama yang perlu kita cari adalah minor dulu. Cari minor 11. Minor 11 tadi katanya hapus baris ke satu. Hapus kolom ke satu. Nol. Minor. Nol. Lalu minor 1, 2. Minor 1, 2 lagi yang kita cari. Apakah minor 1, 2 itu? Minor 1, 2. Hapus baris ke satu. Dan hapus kolom ke dua. Tinggal 4. Nah, ini 4. Lalu apa lagi? Minor 2, 1. Apa yang dimaksud dengan minor 2, 1? Minor 2, 1 adalah hapus baris ke dua. Nih. Hapus kolom ke satu. Nih. Berarti 5. Nih 5. Lalu apa yang terinya lagi? M22. Berarti M22 kita itu apa? M22 atau minor 22 hapus baris ke dua. Hpus baris ke dua nih. Dan hapus kolom ke dua. Tinggal dia minus dua. Nah, nih. Jadi matriks minor A. Matriks minor A. Apa matriks minor A? Buat aja. M1, 1 dulu. Baris pertama, kolom pertama, entry-nya ini 0. Baris pertama, kolom kedua, entry-nya 4. Baris kedua, kolom ke satu, entry-nya 5. Baris kedua, kolom kedua, entry-nya minus dua. Nah, ini minor. Lalu yang dikatakan kofaktor, tadi ingat. Yang dikatakan matriks kofaktor. Nah, ingat nih matriks kofaktor tadi hubungannya apa? Ingat. Matriks kofaktor A, diagonal kiri atas kanan bawah sama. Oke, kita lihat. Diagonal kiri atas kanan bawah sama. Berarti 0 minus 2 sama. Kanan atas kiri bawah beda tanda. Berarti minus 4. Karena tadi 4, minus 4. Dan minus 5. Nah, karena ada rumus determinan entry A11. Entry A11 ini dari soal. Mana dia entry A11? A11 ini baris pertama, kolom pertama. Mana dia? Ini minus 2. Jadi, yang dikatakan entry 1-1 itu adalah minus 2. Ingat, A11 ini entry soal matriks awal. Sedangkan A12 adalah baris 1, kolom kedua. Ini dia, 5. Jadi, determinannya A11 minus 2. Dikali C11. Mana C11 ini? Kofaktor 1, 1. 0. Ditambah A12. 5. Dikali dengan kofaktor 1, 2. Mana dia? Ini dia minus 4. Minus 4. Min 2 dikali 0. 0. Ditambah 5 kali min 4. Minus 20. 0 kurang 20. Berarti minus 20. Berarti kalau begitu, determinannya adalah minus 20. Itu yang kita coba perhatikan tadi teori-teori yang kita dapatkan dengan baik sekali. Jadi, jangan ragu untuk menjawab soal-soal yang ada teori tentang matriks. Jadi, sekali lagi kita simpulkan bahwa kita mempunyai teori entry, yaitu isi matriks minor. Ingat, hapus baris K dan kolom K. Ingat baris dulu. Kofaktor. Cara mudahnya, setelah dapat minor, lihat diagonal kiri atas kanan bawah sama. Lalu, lihat kanan atas kiri bawah beda tanda. Saya rasa untuk seri perdana matriks ini cukup menarik. Saya tutup perkulian pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.